Dalam undang-undang itu sembilan undang-undang dicabut Ada empat undang-undang yang dirubah Dalam undang-undangnya apa? Dalam undang-undang Yang minta cabut siapa itu? Undang-undangnya Undang-undang RU ini? Iya Yang mengusulkan siapa itu? Yang mengusulkan itu yang kita perdebatkan di sini Pak Yang mengusulkan itu siapa? DPR kan? Nggak ada bukan DPR Dibahasnya dibalik kok Dibahas dibalik tapi konsepnya Belum sampai ke pemerintah kok Nggak bisa begitu Orang dibalik kok pasnya Yang minta ya DPR Tergantung dia setuju atau enggak Interupsi-interupsi pimpinan Saya interupsi begini-begini Kita semua setuju 100.000 persen terhadap konsep Pak Menteri Tadi setuju Tapi ternyata di dalamnya Ada pasal-pasal selundupan Yang memperkuat posisi Kementerian Kesehatan Seperti yang saya katakan kemarin di sini Saya tidak atau belum Masuk ke struktur dan pasal-pasal Karena saya juga Terus terang juga Tidak terlalu Terkarik Saya begitu lihat Tebelnya segitu Bacanya juga males Tapi kalau Pak Menteri bilang Saya nggak mau bicara Soalnya itu saya belum baca Saya males membacanya Ya kan jadi kita repot nih Berarti kan belum tentu sesuai Dengan apa yang disampaikan Dengan Pak Menteri tadi Gitu loh Jadi akhirnya kita tetap Harus baca sendiri Harus mutusin sendiri Harus kaji sendiri lagi Buat saya Terserah Itu nanti diskusi politik aja Buat saya Itu nanti gitu Kalau misalnya sana Maunya begini Maunya begitu Maunya negosiasi Tapi yang penting Subsiasi yang saya inginkan Masuk Tapi kita perlu memahami Sebagai anggota Dewan yang wakil rakyat Ya kita juga harus berada Di posisi bagaimana Kita membela rakyat What? Sejak dulu Kalah Tetap di Ujab-ujabangsa Udah ini kasih kesempatan dulu lah Dijawarkan Mayoritas pengen dengar kok Ya silahkan Pak Menteri Untuk menjawab Pertanyaan yang sudah disampaikan Dari beberapa teman kami Sebelum Pak Menteri Oh ya silahkan Pak Ya ya Dari segi pembentukan undang-undang Setiap undang-undang itu Dibentuk berdasarkan Tiga alasan yang mendasar Satu alasan filosofis Yang kedua alasan sosiologis Yang ketiga alasan juridis Jadi rohnya undang-undang itu Ada disitu Jadi kalau serta-merta dicabut Bagaimana nasib undang-undang Yang ada rohnya itu gitu Tadi Pak Salim mengatakan Ada sembilan undang-undang Dan perjuangannya itu Tidak sembarangan Bertahun-tahun itu undang-undang Bukan sebulan dua bulan Berdarah-darah Iya kan Dalam undang-undang itu Sembilan undang-undang dicabut Ada empat undang-undang yang dirubah Di dalam undang-undangnya Pak Dalam undang-undang Rapat kerja komisi 10 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Anggota komisi 10 menyebut Ada pasal selundupan Yang memperkuat posisi Menteri Kesehatan Terupsi pimpinan ini kan sudah jam Silakan Pak 12 lewat 10 Lewat 3 menit Ini jam 12.00 lewat Lewat 3 di handphone Lewat 3 pas dan Ini udah masuk tanggal 27 hari Jumat Ini hari fraksi Ini kita harus Ijen dulu loh sama pimpinan Boleh rapat gak nih kita Udah lewat nih Itu tatipkan begitu tuh Jawab dulu Ini lanjutan Pak Loh iya Lanjutan gimana Ini kita rapat udah selesai Mestinya jam 12 Ini udah masuk tanggal Hari fraksi ini Kita selesai Ijen Ya betul Nanti itu A.B.D. Intrupsi Terucap pimpinan Ini kan Silakan Pak Begini ini teman-teman Pengen dengar Jangan diintrupsi terus Jadi kapan selesainya Ini mau cepat pulang Habis diintrupsi Jadi lama Jangan dikira kita juga Gak pengen pulang Begitu loh Begitu Orang dibalik kok Yang minta ya DPR Tergantung dia Setuju atau enggak B.B.D. Boleh kita Interupsi-interupsi pimpinan Saya Interupsi begini Sebentar Bang Jadi begini Kasih kesempatan Pak Yaya Jangan dicotong juga Dari tadi dia mendengar kok Kalau kita ngomong Dia dengar Masa yang bicara Enggak didengar Ya itu dia Saya bilang Silakan Pak Jadi yang dicabut itu Dalam konsep Grab perancangan undang-undang Yang sedang dibahas Di balik Kita ini kan Orang politik Kita ini punya Antena yang tinggi Dari mana Sumber undang-undang itu Berasal Kita kan semua tahu Kita punya fraksi Punya telinga Punya pimpinan Kan begitu Iya kan Ini yang kita Pertanyakan dari tadi Ibu Irma mengatakan Begitu Pak Salim yang mengatakan Begitu Dengan bahasa yang Berbeda-beda Kita semua setuju Seratus ribu persen Terhadap konsep Pak Menteri tadi setuju Tapi ternyata Di dalamnya Ada pasal-pasal Selundupan Yang memperkuat Posisi kementerian Kesehatan Seperti yang saya katakan Kemarin disini Ini yang kita perdebatkan Yang merugikan juga Bagi pelayanan Kesehatan Kan kira-kira begitu Ini ya kan Ini yang kita perdebatkan Karena Kalau sikap reaksi Masing-masing Saya kira dibahas Di balik Dan kita punya Perwakilan disana Ya justru itu Instruksi Saya jelaskan aja ini Ini cara jelaskan Sudah selesai belum? Belum selesai Kita selesaikan lupa Itu Wah ya Jadi mas Bahkan Sempat terjadi debat Antara Komisi 10 Terkait pasal-pasal Pada Undang-Undang Omnibus Law Saya Pak Bidin Jadi inilah Kita minta penjelasan Dari pemerintah Pemerintah juga harus Jujur sama kita Gitu kan Karena kita juga punya Niat yang sama Untuk membantu rakyat Dan membantu pemerintah Ya kan Kita kan sama-sama Niatnya ini Ya kan Kita setuju Serius seribu persen Saya setuju Terepon sepak menteri Tadi Tinggal nanti Implementasinya Sejauh mana Tetapi fakta Juga mengatakan Di dalam Rancang Undang-Undang ini Ada yang diselundupkan Yang mengkebiri Lembaga-lembaga lain Dalam mereka Memperkuat Prosesi Kementerian Kesehatan Yang sebagaimana Yang saya sebutkan Kemarin Itu kan Ya Itu 7 contoh Yang ada dalam Undang-Undang ini Ya Saya kira itu Bu Ketua Jadi Apa namanya Kita Soal sikap Nanti masing-masing Di balek Saya setuju Dengan Pak Bidin Masing-masing Kita mau perkaya Wawasan aja Disini Baik Silahkan Pak Menteri Menjawab Apa yang sudah Ditanyakan Jadi kalau Orang Indonesia Mau pulang Masuk sini Kenapa Sulit Dengan segala macam Kuncian sana Kuncian sini Itu kan Justru dengan Itu kan Bikin bingung Gitu kan Karena aturan Disini Dibilang gini Buat saya Yang penting Bapak Ibu Substansinya Harus dipegang Kalau struktur Bicara nantilah Saya takutnya Kalau bicara ke struktur Nanti substansinya Hilang Susah lagi Nanti bawa Diaspora masuk Orang-orang pintar Karena dikunci Sana Dikunci sini Buat saya Itu sih Bapak Ibu Jadi Puntunan Puntunan Sebentar Belum Sampai kesana Silahkan Bu Ibu Saya kira Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi Sudah jelas Bahwa Pak Menteri Tidak tahu Dan tidak peduli Mau yang mana Seperti yang beliau Sampaikan tadi Nah sekarang Kita ini kan Komisi 9 Kita ini Anggota DPR RI Wakil rakyat Maka Maka kemudian Kita perlu tahu Bagaimana Standing point Dari pemerintah Bukannya Kita mau Memengadili Pemerintah Kita hanya Mau tahu Standing pemerintah Terhadap undang-undang Yang mau dihapus Itu seperti apa Benarnya itu aja Saya Bapak Ibu Balik lagi Saya Tidak Atau belum Masuk Ke struktur Dan pasal-pasal Karena saya juga Terus terang Juga tidak terlalu Tertarik Saya begitu Lihat tombolnya segitu Bacanya juga Males Gitu ya Tapi yang saya bilang Adalah buat saya Substansi itu penting Jadi mau dibikin Dia 5 undang-undang Kayak 4 undang-undang 3 undang Saya gak mau Ada pasal Yang menghambat Substansi yang Tadi saya sampaikan Karena pengalamannya Itu jelek sekali Kalau kita sampai Substansinya itu lewat Gara-gara Whatever Struktur Mau bikin 5 Mau bikin 4 Mau bikin 3 Itu yang kita gak mau Dan saya ingin Saya bilang ke teman-teman Kita harus konsentrasi Jangan Buat kami ya Saya gak mau Ada pertarungan Di struktur Ini mau jadi 5 Mau jadi 4 Mau jadi 3 Pasalnya taruh sana Taruh sini Aku terserah Yang penting Substansi yang tadi Aku sampaikan Itu yang Yang harus Masuk Itu yang harus masuk Formatnya gimana Buat saya Terserah Itu nanti Diskusi politik aja Buat saya Itu nanti gitu Kalau misalnya sana Maunya begini Maunya begitu Begini Ada negosiasi Tapi yang penting Substansi yang saya inginkan Masuk gitu Bahwa iya Pendidikan dokter Emang harus diperbanyak Jangan dimonopoli Di negeri aja Jangan ditutup Di satu provinsi Dibuka dong Di seluruh Indonesia Jangan kemudian Menjadi dokter Dipersulit oleh Para elit-elitnya Nggak boleh Jangan kalau Ijin praktek Kemudian jadi susah Bu Ketua Saya izin deh Bu Ketua sedikit aja Jadi Silahkan Pak Saleh Jadi sebetulnya gini Tadi kan Apa yang dipaparkan Pak Menteri itu Saya katakan sekali lagi Sangat bagus Lalu nanti Kalau misalnya Kita menyetujui disini Pembahasan Omnibus Nanti isinya itu Ternyata nggak seperti ini Kan untuk apa Itu yang mau saya tegaskan tadi Pak Menteri sudah lihat Nggak ini Kisih-kisih gitu loh Bahasanya itu Draft itu Nggak mungkin misalnya Pemerintah nggak baca Kisih-kisih yang sedang Dibahas di sini Ini undang-undang Ini penting sekali Soal hak rakyat Untuk mendapatkan pelayanan Halaman 91 ya Bapak Ibu kalau mau lihat ya Yang tadi disampaikan oleh Bu Kurniasi Halaman 91 Halaman 91 Yang materi Yang materi pertama Yang diberikan Ini ada nih Bu Ketua Kalau Ibu Ketua Mau nyampaikan halaman Saya selesai bicara dulu dong Ya silahkan Pak Saleh Sorry minta maaf Silahkan Pak Saleh Nggak ini tertib juga Ini mau cepat Rapat tapi asik Bertengkar sendiri Saya sebetulnya Ini menggali itu saja Kalau Pak Menteri Sudah lihat draftnya Isinya seperti itu Dan menurut Pak Menteri Undang-undang draft Omnibus Law ini Sudah bisa sejalan Yang apa yang sampaikan Pak Menteri Itu jadi pegangan saya Gitu aja Sederhana itu Tapi kita nggak kemana-mana Tapi kita perlu memahami Sebagai anggota Dewan yang wakil rakyat Ya kita juga harus berada Di posisi bagaimana Kita membela rakyat Itu saja Seperti yang Pak Yahyar dibilang Bang Saleh tadi bilang juga Bahwa kita ini wakil rakyat Jadi kita perlu tahu Ya Terima kasih Terima kasih Ijin Silahkan Bu Kuriasi Kita udah mendengarkan penjelasan Pak Menteri Yang tidak tahu Tidak terlibat sama sekali Saya hanya ingin menyampaikan saja Bu Ketua Bahwa di meja saya ini Ada satu dokumen Ada satu dokumen Yang di halaman belakang sendiri Lembarannya itu judulnya adalah RUU Kesehatan yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR Sejalan dengan Transformasi Kesehatan Indonesia Saya hanya ingin menyampaikan itu Ini dokumen resmi Yang disampaikan kepada kita Artinya berarti memang Kemenkes sudah mention Bahwa Ini sudah sesuai dengan Transformasi ini Ada dokumennya Pak Menteri Jadi saya hanya ingin menyampaikan itu Terima kasih Bentar Itu dokumen dari mana? Dari Kemenkes Tapi kalau Pak Menteri bilang Saya tidak mau bicara Soalnya itu saya belum baca Saya malas membacanya Ya kan jadi kita repot nih Berarti kan belum tentu sesuai Dengan apa yang sampaikan oleh Pak Menteri tadi Gitu loh Jadi akhirnya kita tetap harus baca sendiri Harus mutusin sendiri Harus kaji sendiri lagi Sementara sayup sayup Kalau kata Pak Yahya tadi Yang menyetujui kata sayup sayup Ini sebetulnya draftnya malah justru Dari pemerintah Indonesia Tanah Air Berta Pusaka Abadinan Jaya